Serangan militer Turki di Suriah Utara terus berlanjut. Ledakan terlihat di Ras Al Ain, wilayah perbatasan yang diserang pasukan Turki. Pasukan pemerintah Suriah bergerak ke arah utara untuk menghadapi serangan militer Turki. Ini adalah hari kelima pasukan Turki dan sekutu mereka menggempur pejuang kurdi sejauh 200 km. Kementerian Pertahanan Turki pada Sabtu lalu menyatakan bahwa kota Ras Al Ain telah sepenuhnya dalam penaklukan Turki melalui operasi yang sukses digelar di wilayah timur sungai Efrat. Lembaga pemantau hak asasi manusia Suriah yang berbasis di Inggris membenarkan bahwa pasukan Turki telah memasuki kota Ras Al Ain. Namun baku tembak masih terus berlanjut. Militer Turki dan sekutu pasukan oposisi Suriah telah meningkatkan serangan mereka masuki pedesaan di sekitar Ras Al Ain dan Tal Abiyah dengan serangan udara dan artileri milik Turki. Serangan yang dilancarkan Turki diberitakan telah menewaskan sedikitnya 10 warga sipil, belasan pasukan kurdi, dan beberapa tentara Turki. Juri bicara pasukan kurdi menyebutkan jumlah korban tewas di kubu mereka 11 orang dan lebih dari 74 lainnya terluka. Belum jelas berapa banyak di antara mereka yang merupakan warga sipil. Ketegangan di perbatasan Turki, Suriah memanas setelah Amerika Serikat menarik militer penuh dari Suriah. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati